Halo semua, baik lagi di channel Review Triple Z Di video kali ini, gue bakalan ngasih solusi buat kalian yang sering banget kehilangan pulpen Kalian pasti kesel banget kan ketika lagi butuh pulpen dan kalian udah cari kemana-mana gak ketemu Dan biasanya setelah beberapa hari pulpen itu hilang Lo liat pulpen yang mirip banget sama pulpen punya lo berada di dalam saku temen lo sendiri Ya memang curan pen atau pencurian pulpen biasanya dilakukan oleh temen sendiri Dan biasanya juga pulpen itu dicuri bukan untuk dijual tapi untuk dimiliki Alias klepto Maka dari itu, disini gue bakalan ngasih rekomendasi sebuah pulpen yang sulit banget diambil sama curan pen Seperti apa pulpennya? Langsung aja kita bongkar paketnya Dan ini dia pulpennya Pulpen yang bakalan sulit banget dicuri sama curan pen Kenapa begitu nanti gue kasih tau Dan disini gue beli sekalian sama gantungan kunci ya Ini gak perlu di review lah Gak penting Dan Langsung aja Gue buka pulpennya Oke seperti ini pulpennya Ringan Dan Untuk tampilannya cukup elegan cuman kayaknya bahannya ringgi banget nih Maklum barang murah Ini harganya kemarin berapa ya? Sekitar 12 ribuan kalau gak salah Nanti link pembeliannya gue cantumkan di kolom deskripsi oke Untuk bahannya pulpen ini Apa namanya? Plastik ya Pulplastik ini yang Metallicnya juga plastik Semuanya plastik Dan untuk mengeluarkan mata pulpennya Diputer bagian Si apa ini ya Bagian silpernya ini Bagian yang metaliknya yang kecil Jadi Untuk mengeluarkannya cukup diputer ke kanan Terus kenapa pulpen ini gue bilang Sulit untuk dicuri Alasannya ada disini Kalian bisa lihat Di bungkusnya ini ada Keterangan ya disini ada tulisannya Electric shocking pen Jadi Pulpen ini pulpen yang bisa nyetrum Lihat disini juga ada tulisan Not a real pen But it will shock your pen Jadi bakalan bikin kaget si curan pen ya Ketika si curan pen gak tau cara makanya Dan ini made in Cina Jadi kalau ditekan bagian atasnya ini Ini bakalan nyetrum Kenapa bisa nyetrum? Nah kita buka ya Kita buka seperti ini dan Disini mekanisme setrumnya Ini setrumnya bukan Pertegangan tinggi ya Ini cuman Baterai Apa namanya Baterai kecil Kemungkinan Cuman baterai Jam tangan ya Mekanismenya Cuman seperti ini aja Disini ada Per Dan disini ada Kawat Ini kemungkinan kawat masanya Jadi kalau kesen tuh Dua-duanya bakalan nyetrum Jadi pulpen ini bakalan Berguna banget Buat nyadarin Para curan pen Dan gue mau coba Ini elektrik Sockingnya Bener-bener Berfungsi Apa enggak Gue gak bakalan coba Pakai tangan gue sendiri Karena ini pasti ngagetin Gak sakit Cuman ngagetin ya Jadi gue bakalan Pakai test pen Jadi disini Sistemnya Bagian si Silpernya ini Harus kepegang ya Jadi pas neken Si silpernya Harus kepegang Kemungkinan begini Ini baru berfungsi Tapi kalau Curan pen Megangnya begini Terus neken Ini gak bakalan berfungsi Gue tesnya ya Ini gak berfungsi Kecuali gue pegang Si silpernya ini Dan untuk mengetahui Si pulpen ini Berfungsi apa enggak Untuk si elektrik Socknya Langsung aja Gue pakai Test pen disini Kita dorong Ini nyala Cuman kecil banget Gak kelihatan ya Karena ini cuman Baterai jam Jadi Coba gue matiin dulu Lampu Biar kalian Ngelihat seperti apa Bisa kelihatan Test pennya Ya Ada nyala Cuman pas lampu Nyala sih Gak kelihatan ya Oke Gue nyalain lagi Jadi seperti itu Pulpennya berfungsi ya Cuman memang Kalau Di kondisi terang Gini Gak kelihatan Dan Gue yakin Ini bakalan Berguna banget Buat Ngagetin Para curan pen Dan Gue ingetin Buat kalian Jangan sampai Minjemin pulpen ini Ke guru kalian Atau ke bos kalian Karena itu Pasti patah banget Jadi jangan sampai Lupa Sama Kelebihan pulpen ini Karena Kalau sampai Kalian Kelupaan Ngasih pinjem pulpen ini Ke guru Ataupun ke bos kalian Konsekuensinya Pasti besar banget Kalau Dikasih ke guru Dan gurunya Kesetrum Lo Pasti dihukum Dan Apalagi Kalau di tempat kerja Lo Kasih pinjem Ke bos Auto SP1 Oke Segitu aja Buat Video kali ini Terima kasih Udah nonton Sampai habis Jangan lupa Like Share Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Biar gak Ketinggalan Video-video Review Berikutnya Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!